Operasi masyarakat bersama tim gabungan pemberantasan peti di Kabupaten Sarolangun pada 14 dan 15 November 2020 terpaksa harus sia-sia. Karena saat berada di kilometer 12, yang menurut informasi dari warga ada 5 alat berat yang beroperasi di kawasan hutan lindung. Berhasil kabur sebelum petugas gabungan dan masyarakat tiba di lokasi penambangan emas ilegal tersebut. 5 alat berat tersebut kabur ke Dusun Manggis, Kecamatan Batang Asai, Sarolangun. Berjarak 7 km dari lokasi atau 2 jam setengah perjalanan dengan berjalan kaki. Tim gabungan tidak dapat melakukan pengejaran karena alat berat tersebut sudah keluar dari hutan lindung. Sementara di lokasi tim gabungan hanya menemukan tumpukan BBM alat berat yang sudah ditimbun rapi di dalam tanah untuk mengelabui petugas beserta beberapa mesin dompeng. Hasil temuan tersebut langsung dibakar oleh warga dan petugas di lapangan, termasuk kem tempat pelaku peti. Sementara untuk mesin dihancurkan menggunakan batu. Asisten 1 Pemda Sarolangun Arif Ampera mengatakan saat ini memang belum berhasil karena petugas masih merabah-rabah lokasi yang ditargetkan, sehingga ke depan akan kembali dilakukan razia yang sama. Namun dengan menggunakan strategi lain, seperti menempuh jalur-jalur lain yang dinilai lebih cepat dan efektif, sehingga pelaku peti tidak bisa kabur saat razia dilakukan oleh petugas. Kita akan merubah strategi. Jadi strategi yang akan kita lakukan, kita akan mencari alternatif lain. Jadi ada alternatif lain yang kita bisa tempuh lebih cepat dan kita bisa tepat sasaran. Jadi kalau seperti sekarang ini, kita merabah-rabah. Jadi kita mengejar yang kalau kita lihat dengan satuan yang ada ini, ini kita akan merabah.